Soalnya kalau ikut orang itu kayaknya apa ya, agak terbebanilah harus jam ini harus berangkat, ini harus berangkat Jadi sebisa mungkin ya usaha, sekecil apapun usahamu itu kamu adalah owner-nya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lya Istanti, saya sebagai owner Cilor Maklor Dalani Sugih Yang bertempat di patuan Ambar Ketawang Gampeng Sleman, Yogyakarta Bikin apa nih mbak? Ini buat Cilor-nya Cilor ya? Kalau Cilor ini apa aja nih mbak? Bahan dasarnya Ini bahan dasarnya tepung kanji atau tapioca Kalau tepung kanjiin dulu nih ya berarti ya Tapioca ya Terus ini apa nih? Ini resep rahasianya Tepung ini ya beras ya tadi mbak ya? Iya Ini bikin berapa adonan nih mbak? Berapa kilo nih? Nanti rencana 2 kilo 2 kilo setengah 2 kilo setengah ya? Tepungnya berapa kilo tadi mbak? 1 kilo 1 kilo Air panas ini? Iya Harus panas Oh harus panas Iya Ini kalau kayak gini kan jadi Kayak Mateng ya berarti Berapa banyak air panas ya mbak? Ini kira-kira pokoknya udah feeling Oh udah feeling ya? Iya udah Satu tahun udah feeling pokoknya Nggak usah-usah ditaker udah Udah feeling sendiri ya? Udah Jadi cilor nih gini bikinnya ya? Satu kayak gini Oh satu plastik Untuk tepung berasnya? 200 mili Eh 200 gram ya mas? 200 gram ya? Per satu kilonya Ini belanja abis berapa nih mbak? Kalau boleh tahu Cilornya ini Kalau belanja cuma 50 ribuan Oh Ini bisa jadi berapa porsi Kalau segini mbak? Ini bisa jadi 40-an porsi 40-an ya? Banyak berarti ya Seporsinya berapa? 5 ribu Hmm 5 ribuan Sebenarnya udah berapa lama ini? Ini satu tahun lebih Itu awalnya itu dari temen Temen juga jualan cilor Terus Saya kok kayaknya Pengen jualan juga Terinspirasi dari temen lah Pokoknya mas itu Kalau resepnya itu Aku belajar dari Youtube ya mas ya Autodidak Cuma autodidak aja Kalau dari alat Semua alat-alatnya itu Dari temen yang nyaranin Beli ini Beli ini Itu dari temen Terus Selang 2 hari Langsung beli peralatan Langsung coba eksekusi Alhamdulillah Lancan Lancan Ini ngasih air panasnya Bertahap apa gimana mbak? Ya Kalau aku langsung Moga-moga ini langsung jadi Oh gitu Langsung diaduk itu ya mbak ya Cilor nih cilor Berarti pentol kayak gini ya mbak ya bikinnya ya Kurang lebih kayak gini Yang cilok itu Berarti tinggal dikasih telur kayak gini ya Digoreng ya Berarti ngotak-ngotak ini manual berarti ya Manual Oh manual Berapa jam macam ginian mbak biasanya Ini aku dari biasanya tuh Beginya setengah 8 Jam 10 udah selesai Oh gitu Maklurnya pokoknya udah jam 10 udah selesai Jadi ini proses diratain dulu ya mbak ya? Iya Baru nanti ditambah lagi air panasnya? Iya Iya kalau kurang tambah Kurang tambah ya Tidak pakai bumbu-bumbu penyedap gitu enggak mbak? Enggak nanti soalnya kan udah ada bumbunya sendiri Oh gitu Tambah bumbu yang Tabur itu ya? Oh enggak Bumbu tabur Kemudian keterang disini ya Sebelum usaha Cilor Maklur ini Sebelumnya apa mbak? Driver Shopee Food 1 tahun Habis driver Shopee Food karena sepi Langsung banting setir ke Cilor Maklur ini Antusiasa gimana pas Cilor Maklur awalnya mbak? Itu awalnya diterpah hujan mas Waktu buka pertama itu ya langsung diterpah hujan Badan menggigil Soalnya awal itu masih pakai payung Belum tenda pokoknya Meja kecil sama payung udah itu Diterpah hujan sampai dagangannya kena air Badanku menggigil Akhirnya jam 7 itu pulang aku Awal buka itu Awal jualan itu semuanya 1.500.000 Semuanya Berarti kalau bisa dibilang Minimodal ini dulu mbak ya Iya minimodal Itu kayaknya saat 2 minggu langsung balik modal mas Alhamdulillah Langsung prospek pokoknya di tempat ini Masya Allah Cepat bukan mbak ya Alhamdulillah sekali pokoknya Rezeki saya pokoknya Iya bener-bener Sampai rata bener-bener rata ini mbak ya Sampai kalis mas Ini bikinnya emang manual ya mbak? Tidak pakai alat gitu ya Tidak Buatnya Sampai 6 kilo 5 kilo Lihat gini mas Manual gini mas Manual gitu ya mbak ya Sampai tangan gitu Sampai kebas sih Saking panasnya kena ini tuh Awal-awal buat itu Tapi sekarang ya udah Udah biasa ya Udah biasa Jadi teksturnya Kalau udah jadi tuh Seperti apa sih mbak? Kenyal lah Kenyal ya Itu yang bikin Nganus Pada suka kenyal beda Sama yang Jelor-jelor lainnya Oke Kalau jelor lainnya kan Pakai tepung terigu Campurannya Oh Itu tadi resep rahasianya itu Mas ingat gak mbak? Awalnya tuh Lagunya bawa Berapa kilo Itu pertama itu Baru buat 1 kilo ya mas 1 kilo aja aku Buatnya itu 1 kilo Terus nambah 2 kilo Sampai 5 kilo Alhamdulillah Sekalipun 6 kilo pernah itu 6 kilo Itu jaraknya berapa lama Sampai 6 kilo gitu? 2 bulan 2 bulanan mas kayaknya Berarti meledaknya cepet ya pak? Iya cepet banget meledaknya itu mas Enggak nyangkai mas Padahal cuma jualan jelor Disitu ya mas Enggak kuliling ya mas Soalnya kan kalau jelor Malam itu kan jarang adanya Ya makanya itu mungkin Kok ada jelor malam gitu Mungkin ya Terus pada beli Kalau malam kan rame itu Sore sampai malam maram Waktu ngadonnya Gagal pernah mas itu Ya pernah lah Namanya juga Belajar ya mas Ini juga masih belajar-belajar Pokoknya Gagal gimana pak? Gagalnya itu Kayak bantet Itu kan gak jadilah pokoknya Mungkin karena airnya kurang panas Apa gimana Kok gak jadi itu Akhirnya juga dibuang itu Enggak jadi pokoknya Pernah Pernah Kau minus Nah Waktu hujan itu mas Kalau hujan ya Emang gak ada pembeli ya Kalau hujan itu ya Saber lah Bapaknya gimana Namanya jualan Ini seberapa aja disyukuri Berapa aja diterima Segitu aja Kalau orang jualan itu Ini proses apa lagi nih mbak? Ini mipih kan Oh mipih kan Iya Iya Ini akak bertenaga ini Akak bertenaga ya Manual ya Gila sih Manual lagi ya Jadi harus diratain gini dulu berarti Iya Ini sampai tipis apa gimana mbak? Segini Segitu aja 2 cm kayaknya ini Oh 2 cm Terus dipotong Oh dipotong-potong lagi Dibagi 4 ya mbak Biar Nanti biar Biar enak Potong Oh ini dipotong kecil-kecil gitu ya Berarti ya Berarti cepet juga bikinnya mbak ya Berarti ya Cepet mas Tapi kalau awal-awalnya itu Lama banget mas Lama banget ya Oh jadi merata Sampai kalis gitu ya Ini adonannya Langsung potong Oh gitu Penghasilan paling banyak pernah sampai berapa mbak? 600 Pernah itu ya? Iya pernah sama Yang satunya ya mas ya Sama yang cirengnya tadi Itu modalnya Enggak sampai 200 ribu Kalau bisa hasilkan 600 gitu ya Iya Enggak sampai Itu pas Waktu hari-hari apa mbak? Biasanya pas rame gitu Setiap hari rame mas itu Dulu kan aku cuma Belum punya partner ya Dulunya Baru aku sendiri jualan jam 3 Sampai jam 9 malam Cuma itu aja Terus Ini baru punya partner itu Baru 5 bulanan kayaknya Oh 5 bulanan Iya baru 5 bulanan ini Lebih kerasa lah waktu ya juga ya mbak? Iya Oke Ketika usaha gitu ya Pernah gak mungkin Dapat kata-kata yang kurang mengenakan Direndahin atau direndahin gitu Wah Jualan apa Di pinggir jalan kok Bisa apa gitu Iya mungkin Banyak ya mas yang bilang kayak gitu ya mas ya Iya Tapi ya Yaudah lah gak apa-apa Yang penting Kehidupanku Tercukupi Gak minta sana Pokoknya ya Dijalani aja Gak apa-apa orang mau berkata apa Wah cuma jualan cilor Wah cuma ini Gak apa-apa Masuk Telinga kanan keluar Telinga kiri gitu aja lah Pokoknya aku Oh kecil-kecil gini mbak ya Muntumnya Muntumnya Proses pembuatan cilor Seperti ini Oh dipanjang dulu gini ya Nanti baru kotak-kotak ya mbak ya Iya Nanti kalau direbus Jadi melar mas Oh gitu Oh jadi Ini direbus lagi nanti Nanti direbus Proses perebusan ada nanti Perebusan nanti ya Iya Berarti abis dipotong mas Merebus semua Berarti gini aja berarti mbak ya Gak pake bumbu-bumbu lagi ya Enggak Pure tepung gini aja ya Pure tepung gini aja Bumbunya nanti Iya Dapat bumbunya nanti yang Itu Ambil sendiri bumbunya disana mas Suai selera pokoknya Perasmanan bumbunya Bumbunya perasmanan ya mbak ya Terus kasih apa ini mbak Kasih kanji Biar gak lain Kanji Ditaburin gitu ya Iya Taburin Gak pada lengket Oh ini prosesnya nih Gucing-gucing Belajar dari mana mbak bikin gini mbak Dari youtube mas Kalau prinsip hidup itu Ya berbuat baik Kalau sama pelanggan harus ramah Selalu ramah Jujur Pokoknya harus ramah Kalau sama pembeli itu Oke Jualannya ada apa aja nih mbak Ini jualan cilor Maklor Sama cireng isi ayam Awalnya cuma dua Itu cilor Sama maklor aja Awalnya itu Ini proses apa nih mbak Ini parebusan cilornya Parebusan ya mbak ya Jadi cilor harus direbus Jadi cilor harus direbus gini mbak ya Iya direbus dulu Biar mateng ini Biar mateng Nanti siap buat digoreng nanti ya Ini ngerebusnya berapa lama biasanya mbak Enggak sampai lima menit mas Enggak sampai lima menit Berarti enggak terlalu mateng banget ya Iya nanti kalau mateng banget jadi Tapi ya teksturnya Lembek ya Lembek banget Jadi lembek banget Jadi ini airnya juga udah mendidih Terus langsung dimasukin gini mbak ya Harus banyak Harus banyak ya Nanti kan mengapung Oh sampai ngapung dia baru diangkat Enggak Oh kayak bikin bakso berarti ya Iya Oh begini tuh Tunggu lima menit nih Pokoknya sampai Cilornya itu ngangkat Baru diangkat Ini udah mateng nih mbak Udah Teksturnya seperti apa mbak Coba Kenyal 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 Oh ini nih Seperti ini berarti ya Iya Agak putih dahulu Wih putih banget nih Kampilannya Mantep oke Langsung diangkat mbak ya Jadi harus ditiriskan juga Biar kering mbak ya Akhirnya ya Iya Karena suka scroll-scroll Sosmet Makanya terus terinspirasi Buat jualan Jadi gak boleh terlalu lama juga mbak ya Iya Berlalu lama tuh Gak kayak gini teksturnya pokoknya Malah kayak apa ya Kenyal banget ya Gak bagus pokoknya Pernah itu Aku sibuk Buat cireng kan Ininya lupa Lupa Jadi yowes Berarti gini nih Pasnya gini nih mbak ya Ini bikin cimol juga gini berarti ya Cimol sama nanti Adonannya kayak cireng Cireng ya Oke Tunggu dingin ya Tunggu dingin Ini mau proses apa nih mbak Ini rebusan maklornya Maklornya Makroni Makroninya Jadi direbus dulu ya mbak ya Ini mau bikin berapa kilo nih Ngerebusnya nih Setelah kilo Setelah kilo ya Sampai apa nih mbak Nanti Sampai Ngembang Berapa menit kira-kira Ini cuma Dua menit Terus nanti ditutup Sampai 17 menit Oh gitu Didiamkan Sampai 17 menit Oh didiamkan lagi Kayak direndam gitu berarti ya Tapi direndamnya di air panas Iya Nanti mengembang sendiri Berarti nanti Apa Komporan dimatiin Iya Sampai 17 menit 17 menit Ditungguin lagi ya Oke Oh ini Belubuk-belubuk ini mbak ya Iya Sampai gini ya Iya Langsung matiin Udah matiin ini Udah matiin Setunggu 17 menit 17 menit Iya Oke Oh ini udah ngembang nih mbak ya Udah Tadi udah 17 menit nih Udah Udah cantik ini Pokoknya kayak ginilah Kayak gini ngembang ya mbak ya Membangnya sempurna ini Tuh liat tuh teksturnya sempurna banget nih Tuh Nggak keras Nggak lembek banget Pas Pas ini buat dijual nih mbak ya Iya Nah ini Ini ditirisin mbak Iya ditirisin ini Oh Jadi airnya juga Kadar airnya juga harus kering ya ini Iya kering Biar tahan Biar awet ya Air awet sampai Nah gitu Best seller ini juga Best seller ini ya mbak ya Langsung habis ini Langsung habis ini Sangat banget warnanya Ini bisa jadi berapa porsi nih mbak Kalau segini mbak Ini mungkin cuma jadi 70 ribu mas kayaknya mas 70 ribu ya 70-80 ribu Bahan modelnya kalau boleh tahu Satu pak itu cuma 18 ribu 18 ribu ya Ya jadi dua kali Kemakaian Oh dua kali makanya Hmm Udah tinggal nunggu ditirisin aja nih mbak ya Iya Harganya mulai berapa mbak jualnya Yang cireng itu harganya 2 ribu Perpisnya 2 ribu Terserah mau beli berapa aja boleh Nggak dipatok harga itu Kalau yang cilernya juga nggak dipatok harga Berapa aja boleh Mau beli 2 ribu Seribu Monggo boleh Pokoknya Masya Allah Nanti bumbunya boleh ambil sendiri Sesuai selera Mau banyak Mau sedikit Monggo Boleh Masa Nah mbak ini Kalau yang cilor ini Awetnya berapa lama sih mbak Kalau udah jadi adonan ini mbak Ini awetnya sampai 2 hari mas 2 hari 2 hari ya Iya Itu di suhu biasa ya mbak ya Nanti Nggak Itu langsung masuk Masuk kulkas Kulkas ya Iya masuk kulkas Kalau kelamaan kenapa dia mbak biasanya Keras kayaknya mas itu Oh keras ya Iya Sama rasanya juga beda ya Beda Beda iya Ini ya alhamdulillahnya Sekali jual langsung habis Sekali jual habis ya ini Bikin Juala eh Bikin produksi terus Setiap harinya Produksi terus Benar Nggak disimpen-simpen ya mbak ya Jadi fresh Alhamdulillah Alhamdulillahnya langsung habis Kalau yang makroninya mbak Kalau makroni diusahakan langsung habis itu Karena nggak bisa Tahan lama Nggak tahan lama ya Sehari aja makroni ya mbak ya Sehari aja Cuma bawa segitu targetnya Habis yaudah Ada yang kecelik yaudah habis datang lagi Oh ini kasih minyak mbak Kasih minyak mas Biar Tidak lengket Nanti waktu Dijualnya Oh gitu Waktu ngambilnya Jadi kasih minyak gini ya mbak ya Iya Hmm Dikit aja minyak ya mbak ya Dikit aja Yang penting Bisa Pisah-pisah kayak gini Hmm Yang penting bisa-pisah Biar enak Ini yang belum dikasih minyak nih Oh Kayak Gini Lembel Kayak gitu Jadi lengket ya mbak ya Lengket Gak dikasih minyak ya Wajib ini Wajib ini Ini triknya ini Triknya ini mbak ya Iya Ini gak apa-apa di share teman-teman mbak Gak apa-apa mas Buat Belajar yang mau jualan cilor Boleh nih Oke Mantap Biar tipnya Biar gak lengket Hmm Moga Bermanfaat nih mbak ya Iya Hmm Tapi gak hancur ini mbak ya Apa Cilornya ya Enggak gini Jadi kayak gini Hmm Pokoknya enak waktu Waktu ngambil Nanti yang dijual sana Hmm Ngambilnya enak Enggak Enggak lengket Enggak lengket Enggak lengket Terpisah semua jadinya mbak ya Iya terpisah Tuh Jadi misalkan apa Jadi nanti kalau jualan disana Ngambilnya enak Oh iya Bener-bener Langsung Langsung gitu ya Langsung Porsinya langsung Dapat ya Iya Enak ngambilnya Hmm Kunci atau resepnya nih mbaknya Bisa bertahan usahanya Sampai saat ini Gimana sih mbak Kuncinya satu Kalau sama pelanggan Harus ramah ya Jangan ketus Atau gimana Di Diladeni Sampai apa ya Pokoknya yang seramah-ramahnya Yang kedua Kualitas bahan Jangan dikurangin Kalau bisa Yang kualitas baik Pokoknya Bumbunya Juga ya Bumbunya itu Kalau Pedagang itu Jangan pelit Pokoknya Kalau banyak bumbu Pasti rasanya enak Udah itu Oh ini Ini hasilnya kayak gini mbak ya Iya Iya mas Ini yang udah dikasih minyak Jadi kayak gini ya Oh terpisah-pisah Terpisah-pisah gini Tuh hasilnya tuh Telurnya polosan aja nih mbak Ini pakai Raiko mas Oh Biar ada rasa Sama harum-harumnya Iya ya Kasih Tetap kasih Perasa juga mbak ya Iya Selamat menikmati selamat menikmati lanjut lanjut yang paling bestseller apa nih mbak bumbunya mbak bestsellernya balado, barbeque, sama jagung tiga kombinasi ini yang paling tepat habisnya yang paling bestseller ya iya set banyak banget mbak bumbunya mbak oh iya enggak pelit bumbu ya mbak ya enggak pokoknya kalau bumbunya banyak pasti enak pokoknya nah ini yang siringnya nih mbak ya nih si lor mak lornya nih langsung kita cicip aja nih langsung bismillahirrahmanirrahim tampilannya seperti ini guys minyal bumbu yang berasa enggak pelit bumbu si lor mak lor mantap ini cireng ayam pedas isinya ayam pedas langsung aja kita cicip guys bismillahirrahmanirrahim ayam berasa bumbu yang berasa kriminal top mantap nah ini mbak tadi kan saya ngeliputin mbak ya nanya-nanya mbak RSP dari awal sampai selesai ini kalau di luar sana teman-teman ada yang meniru gimana nih mbak ya enggak papa mas rejeki sudah ada yang ngatur tau mas tapi ya kalau mau jualan ya jangan di deket saya lebih baik ya agak menjauh gitu saja ini mungkin teman-teman pengen belajar dari luar kota gitu bisa nggak nih mbak bisa monggo bisa kalau mau belajar boleh silahkan datang ke rumah boleh sekalian lihat prosesnya langsung boleh kalau mau belajar ini yang bikin mbak E tetap semangat dalam usaha nih apa nih mbak ada dua bocil yang perlu diperjuangkan mas ya maupun ada suami tapi lebih enak itu itu kalau istri punya penghasilan sendiri mau beli apa aja langsung beli enggak minta sama suami nah itu titik terendahnya itu waktu jualan bawa bocil-bocil dua mas aduh aku sangat kasian banget ya apalagi kalau waktu hujan ngenes pokoknya mas itu hujan bawa anak dua aduh ngerasanya nggak karuan pokoknya ya Alhamdulillahnya anakku ini mau apa ya prihatin dari kecil mau diajak jualan dari kecil pokoknya ya keadaan itu ya karena keadaan sampai sekarang masih ikut kalau suami masuk malam jam 7 malam dua bocah ini ikut jualan di lapak sampai kukut sampai pulang pokoknya ikut harapannya harapannya semoga jualannya semakin laris sampai lama pokoknya jualan cilar maklor ini jangan bosan pada beli ya sarannya sama-sama pedagang pokoknya berapapun hasilnya disyukuri jangan mandek yang jualan jangan bosan jualan berapa aja diterima pokoknya gitu kalau saran buat ibu-ibu rumah tangga yang pengangguran yang gabut di rumah ada kegiatan gimana nih pak aduh itu ya lebih baik usaha aja lah ya daripada ngapain dirumah daripada merumpi mending usaha bikin apa bikin apa dijual udah gitu aja dapat uang masya Allah keren nih pesen-pesennya semoga bisa bermanfaat mbak ya buat temen-temen di luar sana mbak ya dan semoga usahanya ini bisa makin sukses makin berkembang mungkin pengen nambah cabang atau nambah karyawan juga semoga terlaksana mbak ya harapannya juga iya amin sukses buat mbak E iya sehat selalu buat mbak E dan keluarga iya amin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh